selamat sore untuk para peternak entok jumbo ya sore ini kebetulan saya berada di kandang entok jumbo saya terus pasti ada pertanyaan pak ngapain di depan kandang ada bakar-bakaran ini bukan hanya semata-mata iseng ya bukan iseng atau ya tidak ada gunanya jadi begini fungsi dari pengasapan ini adalah salah satunya adalah untuk mencegah ya mencegah datangnya virus atau justru mematikan virus-virus yang sudah ada dan masuk ke dalam kandang entok kita makanya ya caranya seperti ini salah satu cara adalah melaksanakan pengasapan kandang ya melaksanakan pengasapan terhadap kandang entok-entok kita ya supaya virus yang ada di kandang entok ini jadi mati ya antisipasi yang kedua pencegahan yang ketiga adalah untuk mengobati atau mematikan virus-virus virus yang memang misalnya sudah ada kan nggak mungkin ya virus itu kok tidak ada di kandang kita itu tidak mungkin nah ini salah satu upaya untuk mencegah kemudian memusnahkan ya virus yang bisa bisa berakibat fatal jika tidak kita antisipasi fatal kepada entok-entok yang kita pelihara ya jadi bagi anda yang memiliki entok jumbo maka sebaiknya secara berkala ya laksanakan pengasapan terhadap kandang entok-entok yang kita miliki sehingga virus-virus ini bisa kita cegah datang atau kita matikan jika memang virus itu sudah berada di kandang kita ya tujuannya jelas agar supaya entok-entok kita ini jadi sehat ya jadi sehat kemudian tidak terkena virus ya bahaya sekali sekali kena virus maka entok-entok kita itu sulit sekali untuk ditolong ya pasti kebanyakan akan mati ya hanya kita ini mencegah dan berupaya untuk memusnahkan virus yang datang ya sekali lagi bukan tidak ada gunanya saya membakar kayu atau sampah di depan kandang tapi ada tujuan adalah untuk menghilangkan virus tetap semangat dan selamat sore selamat menikmati